Setiap pembelian sepeda motor Honda yang baru, maka Anda akan mendapatkan garansi langsung dari PT Astra Honda Motor atau AHM sebagai produsen sepeda motor Honda di Indonesia. Halo, ketemu lagi sama saya Jerry di sini ya. Hari ini saya akan membahas lagi tentang garansi PCX. Karena banyaknya pertanyaan di vlog saya sebelumnya tentang bagaimana cara saya mengklaim garansi motor PCX saya, saya mengklaimnya sampai dua kali loh. Yang pertama itu cuma ganti seal, yang kedua ganti semua CVT satu set. Sekarang ternyata banyak sekali teman-teman itu nanya, gimana sih caranya klaim, apa sih syaratnya dari klaim garansi tersebut di Honda? Di vlog ini saya akan coba jelaskan. Sebelumnya saya jelaskan bahwa saya ini bukan orang dari Honda, vlog ini bukan vlog resmi yang dari Honda, jadi ini vlog pribadi saya. Saya akan bantu mencari di web bagaimana syarat garansi dari pabrikan Honda sendiri. Kalau kalian punya masalah sama motor kalian, apakah itu merek Honda atau yang lainnya, pertama kali itu sebaiknya kalian langsung ke bengkel resmi. Jadi semuanya itu bisa jelas di sana, tapi kalau banyak dari kalian yang males baca, badal semua itu sudah ada di buku garansi dan buku panduan pemilik. Jadi sekarang saya akan coba bantu buat kalian-kalian yang males untuk cari informasi bagaimana caranya klaim garansi atau bagaimanakah syarat-syarat dari garansi itu masih bisa diklaim, saya akan lihat di web. Oke, kita lihat. Saya lihat di Google Search itu ada beberapa halaman website yang menjelaskan tentang syarat berlakunya garansi dari Honda. Jadi kita, nah ini saya cuma mengutip satu aja dari www.hondacengkareng.com Ya, jadi di sana di web itu saya akan kasih screenshot-nya buat kalian. Oke, yang pertama itu kalian bisa lihat ya langsung sendiri, tapi saya cuma jelaskan sedikit aja. Di sini mungkin ada yang males buat baca, saya bantuin baca ya. Garansi sepeda motor Honda. Itu yang pertama, setiap pembelian sepeda motor Honda yang baru, maka Anda akan mendapatkan garansi langsung dari PT Astra Honda Motor atau AHM sebagai produsen sepeda motor Honda di Indonesia. Secara umum, motor Honda Anda dapat mendapat garansi dengan catatan, yaitu motor Honda Anda selalu rutin di servis di bengkel resmi motor Honda. Motor Honda Anda hanya menggunakan aksesoris atau suku cadang resmi, bagian yang diklaim bukan habis atau rusak karena penggunaan user. Nah, jadi di sana itu sudah dijelaskan, sangat-sangat jelas. Secara umum, mendapat garansi itu apa syarat-syaratnya. Kita akan lihat selanjutnya itu ada jenis garansi. Nah, garansi yang diberikan adalah garansi mesin, 3 tahun atau 30.000 km tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu. Terus, garansi rangka dan sistem kelistrikan, 1 tahun atau 10.000 km tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu. Garansi komponen PGM-FI, khusus untuk motor berteknologi PGM-OFI, ini 5 tahun atau 50.000 km. Ada ketentuan dari garansi, yaitu garansi ini hanya berlaku untuk penggantian atau perbaikan suku cadang yang rusak akibat kesalahan proses produksi, kesalahan bahan atau material produk, kesalahan konstruksi. Jadi, ada di bawahnya juga penjelasan, yaitu garansi ini hanya berlaku untuk motor Honda yang dirawat secara teratur di bengkel resmi Honda atau AHAS. Di seluruh Indonesia sesuai jadwal perawatan berkala yang telah ditentukan dalam buku servis. Apabila motor Honda berpindah tangan, garansi tetap berlaku sepanjang mengikuti ketentuan di buku servis ini. Nah, di sini ini kita terjawab salah satu banyak pertanyaan, apabila kalian beli motor second atau motor bekas, itu garansinya tetap ada. Yang penting, motornya itu masih standar alias belum dimodifikasi yang aneh-aneh. Hal selanjutnya ini, nah ini yang perlu dilihat secara baik-baik ya. Garansi tidak berlaku. Nah, ada-ada beberapa hal yang membuat garansi itu tidak berlaku. Garansi tidak berlaku untuk motor Honda yang tidak dirawat secara teratur di bengkel resmi Honda atau AHAS. Garansi ini tidak berlaku untuk suku cadang yang habis karena pemakaian. Nah, ada namanya suku-suku cadang itu yang habis pakai. Ini seperti, saya bacakan dulu, ban luar, ban dalam, busi, baterai, maksudnya aki ya mungkin ya. Terus ada kampas rim, kampas kopling, saringan bensin, saringan oli mesin, elemen saringan udara, bola lampu, sekring, rantai roda, gear, sprocket roda, drift belt, rantai mesin, segala jenis baut atau mur, setelan roda, setelan klep, karburator, dan lain-lain. Apa maksudnya ini yang dan lain-lain ini? Aneh sekali. Terus, ada oli mesin, oli gear, gemuk, cairan baterai, suku cadang dari karet, roller wig, ini untuk dimetik. Terus, selang bahan bakar, khusus PGMFI, filter pompa bahan bakar, khusus PGMFI. Nah, itu barang-barang yang tidak bisa diklaim garansi, menurut web ini ya, web dari Honda Cengkareng. Garansi ini tidak berlaku apabila buku service hilang, cacat atau rusak. Nah, jadi ini buku service, hati-hati loh, harus kalian selalu taruh di tempat yang baik. Kalau motor saya sih, saya selalu taruh di bawah jok. Di bawah jok itu ada tempat buat taruh buku service, jadi nggak usah dikemana-manain. Dan kalau buku service hilang, berarti motor kalian juga hilang. Ada jika tidak melakukan service teratur di bengkel resmi Honda atau khas, sesuai jadwal perawatan berkala di dalam buku service. Jika kerusakan diakibatkan perawatan atau perbaikan yang dilakukan di luar bengkel resmi Honda. Jika kerusakan akibat pemakaian yang tidak benar atau selazimnya. Antara lain pengendara yang tidak benar dan atau kesalahan pemakaian, tabrakan jatuh mengikuti balap, atau telah mengikuti modifikasi atau perubahan. Untuk kerusakan akibat pemasangan atau penggunaan atau pemakaian antara lain perlengkapan tambahan atau aksesoris, penggunaan suku cadang selain Honda Genuine Parts, penggunaan bahan bakar minyak dan atau pelumas yang tidak direkomendasikan oleh PT Astra Honda Motor. Untuk kerusakan atau cacat akibat kebakaran terkena bahan kimia, kotoran burung, getah pohon, garam, air, laut, dan sebagainya, bencana alam, pencurian, huru hara, dan lain-lain. Nah, ada dan lain-lainnya ini nih bahaya nih. Anda disarankan menggunakan asuransi untuk meng-cover beberapa kejadian ini. Untuk kejalanan normal sesuai standar pabrikan, seperti suara, getaran, perembesan minyak sepanjang tidak mempengaruhi kualitas fungsi motor Honda. Tapi kalau getarnya itu sampai gede-gede gitu, saya klaim loh garansi kemarin itu bisa. Perusakan akibat penyimpanan dan atau pengangkutan yang salah oleh pemilik. Untuk kasus pembelian motor Honda yang tidak segera atau langsung dipakai oleh pembeli. Jadi pas beli, ditaruh di garasi aja, nggak dipakai-pakai sampai lewat, untuk berapa bulan itu nggak bisa juga. Untuk oli seal yang berada di sisi atau bagian luar mesin. Antara lain, oli seal di pedal starter, oli seal di pedal pemindah gigi transmisi, oli seal di counter shaft, dan lain-lain. Kerugian dalam bentuk waktu dan biaya-biaya incidental lainnya, seperti biaya telpon, telegram, sewa motor atau mobil, biaya penginapan dan sebagainya, selama unit motor Honda dalam perbaikan. Artikel ini ditulis mengikuti ketentuan yang berada di setiap buku servis Honda. Pertanggal 21 Mei 2012. Woy, ini sudah 7 tahun ya, hampir. Apabila Anda kurang jelas bisa langsung melihat buku servis Anda, ataupun menghubungi dealer motor Honda terdekat. Oke. Jadi itu, saya kutip dari webnya Honda Cengkareng. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Saya hanya user sepeda motor Honda, khususnya PCX. Yang kemarin, saya juga sudah melakukan klaim garansi, karena masalah getaran mesin atau bahasa kerennya itu. Gredek, gredek. Karena belakang ini, di komunitas PCX di sosmed, sedang ramai lagi masalah petisi untuk merekal Honda PCX ini. Jadi sebelum petisi itu membuahkan hasil, apakah itu akan direkal atau apa, jadi ada baiknya apabila kalian punya masalah, masalah tentang motor Honda, khususnya motor PCX seperti saya, sebaiknya kalian itu langsung saja ke bengkel resmi, tanyakan di sana tentang permasalahan motor kalian, ataupun kalau misalnya itu menemui jalan buntu, sebaiknya kalian itu langsung menghubungi Astra Honda Care. Yang seperti saya lakukan dulu, saya langsung menghubungi Astra Honda Care. Kalau saya sendiri, saya menghubunginya lewat Facebook. Terus selain lewat Facebook, juga ada lainnya. Ini saya kasih screenshotnya. Saya hanya ingin membantu kalian, supaya tidak ada lagi pertanyaan di vlog-vlog saya sebelumnya. Bagaimana sih syarat untuk garansi Honda? Bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan klaim? Syaratnya sudah saya kasih tahu tadi di vlog saya yang ini. Terus ketentuannya itu sudah saya bacakan juga. Jadi, pertama-tama itu untuk mengklaim garansi itu kalian harus berani repot. Ya, repot sedikit sih. Tapi worth it lah daripada kalian harus melakukan modifikasi untuk motor kalian. Yang punya saya itu PCX. Jadi, banyak yang bilang harus dilobangin, harus diganti apa itu. Sayang saja itu motor baru. Jangan sampai salah penanganan nanti garansinya hangus. Karena di sini sudah saya... Di sini juga saya baca apabila terjadi modifikasi di luar bengkel resmi, berarti otomatis garansi kalian hangus. Tapi itu semua tergantung selera dari kalian sih. Kalau dari saya sih, saya mending memperbaikinya di bengkel resmi. Karena itu produk mereka. Itu masih tanggung jawab mereka. Mereka, kita ada harga yang kita bayar. Berarti harus ada kualitas yang kita dapat. Begitu dulu vlog saya hari ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian di vlog-vlog saya sebelumnya tentang masalah garansi PCX saya. Saya mengklaim, akhirnya diganti. Semuanya satu set. Sampai saat ini belum ada keluhan dari PCX saya. Tapi nanti sesudah 1000 km setelah penggantian part, saya akan kasih lagi video baru, update-nya bagaimana PCX saya. Dan ingat, dukung terus vlog ini dengan subscribe, like, atau komen. Ya, paling nggak subscribe lah. Tenang aja, subscribe itu gratis. Saya juga buat video ini. Tidak dibayar oleh siapapun ya. Oke, salam semuanya. Bye! Bye! Ciao!